Intro Yang utama saya menjelaskan Karena banyak sekali masyarakat yang sudah dijelaskan juga Tapi banyak yang belum mengerti MIMES itu apa MIMES itu adalah advertising online Kita hanya pasang iklan dan belum punya slot iklan Dan kita dapat riwet-riwetnya yang ada di dalam MIMES Jadi hanya pasang iklan Jadi MIMES bukan MLM, bukan investasi, atau bukan yang lainnya Kadang masyarakat banyak berpikir Oh jalan-jalan itu MIMES jualan barang gitu Dia bilang jual motor, jual mobil itu tidak sama sekali Karena itu adalah hadiah yang diberikan MIMES Melalui riwet-riwetnya Sesuai omset nasional Plus 21 hari kerja Dari hal ini memang banyak sekali yang belum mengerti Karena mereka menginginkan legalitas MIMES itu seperti apa Kita sudah menjelaskan begitu banyak Dan legalitas MIMES itu memang jelas Hanya iklan online atau advertising online Tidak investasi Atau simpan uang, atau menjalankan uang, dan lain-lainnya Itu tidak sama sekali Tapi pengertian mereka adalah ke arah sana Jadi sekarang saya jelaskan Kalau MIMES itu adalah advertising online Yang diberikan kepada masyarakat luas Yang sangat membantu Terutama anak-anak muda Karena MIMES sendiri mempunyai tujuan Untuk mencari anak-anak bangsa Yang bisa nanti mempunyai pendidikan yang lebih bagus Lalu yang ditamakan juga adalah ibadah Ibadah menjadi lebih bagus Dan mencapai pendidikan sampai sarjana Karena di dalam promo riwet MIMES itu diberikan free Untuk anak-anak bangsa Supaya bisa menjadi generasi penerus yang baik Pada masyarakat Indonesia Jadi mereka berpikir ya MIMES itu adalah investasi Investasi yang harus mempunyai izin di OJK Tapi OJK sendiri tidak mengeluarkan apa-apa Dan memang kita tidak ada hubungan ke sana Karena MIMES kan bukan investasi MIMES benar-benar iklan Apertising online Hanya memberikan reward kepada customer-nya Jadi sekarang saya klarifikasi Kalau sedangkan OJK sendiri tidak ada mengeluarkan Mengeluarkan surat itu Tidak ada sama sekali Kalau mengatakan MIMES adalah PT-nya PT KMNK itu bodong Tidak ada atau mau dibubarkan Itu sebenarnya tidak ada sama sekali Yang sudah tersebar luas Itu saya tolak Saya perwakilan dari manajemen MIMES Pertama Pak Suhanda juga itu tidak membenarkan Karena dari OJK sekali tidak ada mengeluarkan surat itu Kalau kita registrasi Awal kan kita masuk di Playstore ya Registrasi itu tidak bayar Untuk sebagai customer Sebagai member Lalu kita pasang iklan Untuk pasang iklan Dengan jumlah yang ditentukan Itu tidak mahal Dan itu yang dimasukkan sebagai top-up Menjadi saldo Saldo itu yang digunakan untuk pasang iklan Dari MIMES Saldo yang sudah ada Yang sudah masuk sebagai top-up Itu diberikan reward Reward itulah yang bisa menjadi barang Berbentuk barang Hadiah Atau berbentuk reward yang diberikan sebagai imbong Ya sebetulnya hari ini Kita mencoba untuk Mensosialisasikan Menerangkan tentang informasi-informasi Yang sedikit beredar Tetapi hari ini kita tidak mengklarifikasi Karena sebetulnya kalau kita bicara klarifikasi Artinya ada sesuatu yang salah Dan kami melihat Bahwa kami tidak bersalah Ada tiga poin disini Yang pertama Mereka mengatakan bahwa perusahaan kita ini Berdasarkan informasi yang mereka tampung Mereka kumpulkan Bahwa perusahaan kita termasuk Perusahaan-perusahaan investasi yang mencurigakan Nah ini kami sampaikan bahwa Sejak awal PTKM-MKM Mempunyai visi mencerdasarkan kehidupan bangsa Kemudian Menterjadatakan semua para member Dan sebagainya Dan itu semua sudah dibuktikan Bukan cuma sekedar janji yang terucap Dibuktikan Kalau perusahaan kami Yang ada perusahaan yang bersifat mencerigakan Pertanyaan yang sangat sederhana Sudah berapa banyak member yang dirugikan Sudah berapa banyak member yang ditipu Pada kenyataannya kan tidak Semua member yang join di kita Sebagai member kemudian mendapat haknya Bahkan sebelum waktunya Haknya itu sudah diberikan Nah sampai dengan saat ini Kami tidak pernah menerima Satu surat sanggahan pun Dari para member kami terhadap hal ini Nah kemudian kalau pihak yang terkait Yang tadi menyampaikan isu-isu yang tidak benar ini Menyatakan bahwa pihak OJK sudah mengatakan Dan menyatakan bahwa perusahaan kami salah Ada beberapa indikasi yang harus kita cermati Yang pertama kami pasti menerima Semacam surat peringatan Nah sampai dengan saat ini Kami tidak pernah menerima Satupun surat peringatan Kemudian yang kedua Kami juga melihat Kalau memang perusahaan kami Disebut perusahaan investasi Bodong Ini juga salah Karena perusahaan kami bukan perusahaan investasi Kami adalah perusahaan Yang bergerak di bidang aplikasi Yang mengkombine Antara aplikasi dengan marketplace Dan advertising Jadi produk kami jelas Advertising Dan semua member ini Memberi produk kami Dan mendapatkan slot Untuk pasang iklan di kami Jadi memberi slot pak Dan semua duit yang masuk Tidak kami putalkan Tidak kami mainkan Tidak kami investasikan Jadi betul-betul Kami real busan Aplikasi yang produknya adalah iklan Bukan investasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!